IMF mengatakan bahwa negara kita rugi. Ini di luar nalar berpikir sehat saya. Dari mana dia menaruhi? Akibat milirisasi, kita dorong ekspor kita tidak lagi berbentuk komoditas, tapi sudah berbentuk setengah jadi dan barang jadi. Di tahun 2022, defisit nilai cepat dalam kita dengan China itu hanya 1,5 bilion USD. Dan di kuartal pertama, di 2023, itu kita sudah surplus 1 bilion USD. Ini biar teman-teman catat ini. Jadi IMF jangan dia ngomongnya ngaur-ngaur. Mereka itu tidak akan rela juga bahwa negara berkembangnya ada yang maju. Menjadi negara maju juga banyak yang tidak rela. Dan itu ya manusiawi. Inflation is a major concern for all of us. We are united and we agreed to closely coordinate our economic policy responses. Sahabat bagi-bagi, ingat, negara yang bangkrut adalah negara yang salah kelola. Jangan sampai kehancuran negara barat, membuat Indonesia juga mengalami kehancuran. Amerika bukanlah negara yang hidup dan kaya dari produksi, seperti China dan Indonesia. Maka dalam hal ini, kehancuran Amerika harus Indonesia dan China manfaatkan, untuk menyatukan dunia agar Indonesia tidak dipandang remeh oleh negara barat. Dan berita Mimin yang akan bawakan hari ini, adalah titik terang Indonesia-China, untuk bisa bergabung di meja negara adidaya, menggantikan Amerika karena sedang mondar-mandir, ingin mengurangi inflasinya yang sudah puluhan persen itu. Apalagi, baru-baru ini, organisasi yang dikenal sebagai kooperasi dunia, yaitu IMF, sedang merontah-rontah untuk meminta Indonesia, agar hapus larangan ekspor tambang milik kita. Lantas, apakah Indonesia bisa menjadi negara yang bisa menggantikan Amerika di panggung dunia? Apakah resesi global yang sedang merasuki ormas-ormas dunia, akan digagalkan oleh Indonesia, karena sedang naik daun ini? Mari kita bahas! Sahabat bagi-bagi, bukan main-main nih, sampai-sampai, IMF mengusik andalan Presiden Jokowi, hingga membuat Menteri Bahlil tersinggung dan ngamuk, lantaran, IMF akan memasukkan tangannya atau ikut campur dalam hilirisasi Indonesia. Dan Menteri BKPM, Bahlil Lahadalia, meminta IMF tidak ikut campur kebijakan pemerintah Indonesia, terutama, soal kebijakan larangan ekspor mineral mentah, dan program hilirisasi. Wah wah wah, tambah panas nih, sampai-sampai, Menteri kita merespon dengan tegas, karena seperti yang kalian tahulah, kalau hilirisasi adalah kunci Indonesia, untuk menjadi negara yang maju bro. Sementara diketahui, proyek hilirisasi adalah program andalan Presiden Jokowi, di mana, hilirisasi komoditas pertambangan, menjadi satu-satunya cara, untuk Indonesia meningkatkan nilai tambah, dari hasil pertambangan. Hilirisasi juga menjadi cara Indonesia, untuk melompat menjadi negara maju. Karena kelak, dengan hilirisasi Indonesia tak hanya mengekspor barang mentah, melainkan barang jadi, seperti baterai kendaraan listrik, yang saat ini dibutuhkan dunia, sampai-sampai dikunjungi langsung oleh pemilik Tesla, pada beberapa bulan yang lalu. Emang hilirisasi Indonesia membuat negara merasa rugi, kan tidak? Malahan menguntungkan dunia, karena, dapat barang jadi dari Indonesia, untuk memenuhi ambisi mereka, terhadap baterai listrik. Bahlil lantas bereaksi dan menyebut, yang dilakukan oleh IMF itu, sebagai standar ganda dan menilai IMF justru keliru. Mengingat di satu sisi, mendukung tujuan hilirisasi, di sisi lain menentang kebijakan larangan ekspor mineral mentah. Lantas, kenapa IMF melakukan tersebut? Apakah karena disuruh-suruh oleh Amerika, yang sekarang mengalami keterpurukan ekonomi yang parah, karena seperti di awal Mimin katakan, bahwasannya, Amerika bukanlah negara produksi bro, melainkan, cuma mengambil keuntungan dari negara lain, dan hanya bisa meminta-minta. Sahabat bagi-bagi, kejatuhan Silicon Valley Bank, Signature Bank, dan kredit Suisse Group terutama di Amerika, telah membuat pasar gelisah, ditambah, Indonesia yang sudah main licin seperti belut dan membelot hegemoni barat, tak bisa dikira-kira ingin negaranya maju, membuat Amerika semakin gelisah parah. Hal itu memperumit upaya Bank Sentral menjinakkan inflasi, ketika mereka juga harus mendukung ekonomi, supaya tetap tumbuh, serta, menjaga sektor perbankan tetap sehat. Ada banyak negara yang mengalami kontraksi pada Indeks Manager Pembelian, atau PMI, beberapa yang menjadi sorotan di antaranya, Amerika, Eropa, China, dan Jepang. Untuk diketahui, PMI menggunakan angka 50 sebagai ambang batas, di bawah 50 artinya kontraksi, di atasnya adalah ekspansi. Dengan ini, beberapa analis memperkirakan bahwa, tekanan sektor manufaktur di beberapa negara, mau tidak mau, memberikan dampak terhadap Indonesia. Kinerja ekspor Indonesia, bakal diuji di bulan-bulan mendatang, sering perubahan aktivitas manufaktur di negara tujuan yang bervariasi. Sahabat bagi-bagi, nah, di sini kalian bisa menganalisis, apakah langkah ini membuat Indonesia bisa menggantikan Amerika di panggung dunia, dengan menyatukan ekonominya? Tidak disangka-sangka langkah Indonesia dalam menghadapi gejolak dunia mampu sampai dibawa ke sini, sampai-sampai, IMF turun tangan. Jangan kalian remehkan kooperasi dunia ini, karena, IMF juga punya kemampuan memajukan dunia. Ingat, bila Indonesia salah langkah dalam kebijakannya, langsung longsor negeri ini. Jadi, jika memang 2024 nanti akan ganti presiden, cari presiden yang lebih pintar dari Jokowi. Merdekalah Indonesia seutuhnya, Merdeka Jangan lupa untuk mencari kembali 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 kembali. Jangan lupa untuk mencari kembali kembali kembali. Jangan lupa untuk mencari kembali 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 And if I make a mistake, it's called education I try to do this every day, call it replication Wake up, today's gonna be a good day 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 So life ain't easy, yo, I think there's a reason, though Ups and downs, just like every different season, yo Sometimes I'm high, other times I'm barely breathing, though I always gotta fight an eye from the demons, yo Negative thoughts, a poison, they rot Head full of flaws, so here come the clouds They'll never stop unless I can swipe All the bad for the good in my head when I'm lost So I'ma fake it till I make it Positive thoughts are overtaken, I got patience One day at a time, it's how you operate a cadence It's a flow, you grow, you show yourself a foundation Stay away from all the shit that causes temptation I know that I like to do it cause it's sensation I live my life in my head like a narration Don't expect greatness, do my best, man, I'll take it Wake up, wake up, today's gonna be a good day 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 Yo, set your affirmations, aspirations Wake up, today's gonna be a good day 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 Wake up, today's gonna be a good day